biar primer dan sekundernya udah ada gap atau celah ya meskipun sedikit tapi ngaruh nah ini udah dimodip dibulong-bulongin supaya gampang terlumah sioli kita lihat, kita dengerin aman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Pramayuda di channel Pramaya nah sesuai janji gue yang di video kemarin jadi gue hari ini mau ganti si gear kuplingnya ya yang menyebabkan dengung kita langsung aja ke pengerjaannya nah cuy yang menyebabkan dengung bisa jadi dari si gear ini, gear primer dan sekundernya udah ada gap atau celah ya meskipun sedikit tapi ngaruh ya dan disini ada goresan goresan karena ini mesinnya bekas ya beli bekas kayaknya dulunya si orangnya pernah kehabisan oli jadi gini baret sekarang kita ganti ke yang ini nah ini udah dimodip dibulong-bulongin supaya fiber kuplingnya gak gosong ya supaya terlumah sioli, gampang terlumah sioli gitu ini sih engkolannya agak dipasang ya barangkali ada yang net nih for sale si perangkat engkolan buat CRF, perja, sama MP Mono masukin buat kalian barangkali ada yang minat nah cuy ini engkolannya dilepas ya dan ditutup pake logam aluminium atau pake aluminium ya dibubut gitu nah kenapa dilepas karena di CRF atau kayak leg pun kalau udah diborap biasanya gak begitu berguna ya seengkolannya jadi udah dilepas aja ya lumayan ngurangin bobot nambah 40 HP cuy jadi oli nya bener nih pake oli arah ini bisa ngaji ya nah kenapa pake oli ini ya karena menekan budget ya biasanya pake oli motul motul terlalu mahal cuy nah kenapa memilih oli dari produk Arab ya karena cuaca di Arab ya kalian juga tau begitu panas jadi kemungkinan si oli nya juga bakalan tahan di suhu yang panas ya ya kata logikanya gitu tapi ini beneran bagus ke oli nya tambahan hatinya seberang mili 200 mili guys jadi gue udah pulang ini motor baru dicuci ya biar enak di videonya kita coba kita coba kita simpen lagi si kameranya di bawah disini coba pastiin temen dulu dibuat buat rekap suaranya ga ada suara-suara dengu tuh aman aman kita coba ya test ride kita coba ya test ride nah biasanya dengung suka dengung kalau gini kita test jalan ada yang menyanyiin bang aman ga bang dipake harian kurap segede gini sebenernya aman aman aja ya cuy jadi jadi tips biar amannya kalau power up gede itu jadi settingan gear kalian itu harus berat cuy ya jadi kalian harus pentingin top speed bukan pentingin akselerasi ya kalau buat di jalanan asfalt gini kalau power up ya motornya soalnya kenapa itu supaya si RPM mesin itu terus di bawah cuy ya jadi kalau kata Sunda namah agak leeng si motor tuh jadi gak ngeraung mulu si mesinnya kalau gearnya besar pasti ngeraung ya jadi si komponen-komponen di dalam mesin juga cepet aus ya kalau gitu nah si kompresi pistonnya juga harus slow ya jangan terlalu tinggi gitu cuy insya Allah bakalan awet mesinnya nah cuy itu pengetesannya sudah ya ya mungkin segini ya untuk video si pegantiannya soalnya ya permasalahannya cuma di bagian si bag magnet eh bag magnet si bagian di rumah kuplingnya doang ya jadi masalahnya si gigi premier sama gigi sekundernya udah pada aus jadi harus diganti cuy ya kalau dengung kalau udah dengung jadi sekarang jadi asli enak motornya ya di bawahnya di bawah pelan juga enak kalau kemarin-kemarin di bawah pelan itu suka gimana ya jadi si motor tuh kayak mau ucutan ya jadi jadi gitu cuy tapi sekarang agak mendingan ya ini tadi ditutupin ya jadi gak dipake si engkolannya soalnya juga percuma ya ada engkolan kalau di motor robot up gak begitu pengaruh soalnya berat cuy gitu jadi di spear aja ya di tutup aja gini lebih simple ya mungkin cuy untuk kedepannya gue mau ganti gear set sama si rantainya ya ganti ke ukuran 520 tapi di ukuran 520 ukuran 44 nya besar cuy ya ini ukuran 44 segede gini kalau di ukuran 44 520 segede gini ada besar ya ini rantai 48 kalau di 520 ukuran 44 kayak ukuran 50 kayaknya ya besar banget mungkin untuk pegantiannya kapan-kapan ya soalnya belum ada uangnya nanti di kontenin kalau udah ada si barangnya nah oke cuy mungkin videonya sampai disini aja ya kalau pembahasannya kurang lengkap bagi temen-temen yang lebih paham tentang perkuplingan duniawi bisa dibahas bisa dibahas bisa ditambahin aja di kolom komentar jadi mungkin sampai disini videonya jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa follow tiktok sama IG gue disini cuy sampai jumpa di video selanjutnya see you and goodbye aduh iya 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 jupiter burhan iya gimana ini pak mekanik gimana pejit iya iya namanya aduh ke turunnya itu kemana iya 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 kemarin kemarin iya iya